Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tos dulu kita bergaya selek Balik lagi bersama gue Aduki Ya kita mereaksin Buru-buru yang lagi hot dan keren Baik Ada informasi bagus sini gue Dari Taduh ini gue kemarin ngeliat Ada transaksi bagus Kok transaksi bagus A Bukan transaksi bagus sih Tapi lebih cederung Transaksi kacar Wow senilai berapa A Nyaris ataupun hampir 100 juta Kacar lagi aja Kalau ada murai kabarin gue ya Berapa transaksinya dan beberapa Bukti otentik yang harus Gue coba tanya dan Ternyata ini dari teman sosial media gue Gue belum pernah ketemu Sama orangnya langsung Nama facebooknya yaitu Albert Kencana Ini orang udah beli asabil Sekarang Ngejual lagi asabilnya kalau gak salah Nantilah ada di part berikutnya Yang pastinya sekarang Transaksi Senja surga Nama-namanya kayak Burungnya bapak ya Pak Sunarto Angin surga Ini senja surga Senja surga Berarti sebelum ke surga Subuh-subuh gak tau Seneng apa sedih Diincar dari Sebelum mabung Baru hari ini ketemu Harga yang disepakati Uuuuuh 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 Sembilan Kuluh juta Kacar SS Gua belum melihat Kacar aksi burungnya Tapi dari melihat seperti ini Gua akan lanjut melihat Kacar Senja surga Oh Ternyata Kurang lebih Satu tahun yang lalu Burung ini di take over Dari Gak tau nih Pake copy Udah Cari aja di youtube Kalian banyak tuh Ada pemilik-pemiliknya Dan Ini Dari Nah Gua ngambil dari Mafia Kicau Oficial Bang Gua Mohon maaf ya Minta Videonya Buat reaksin Tapi gua udah izin sih Sama Abang Albertnya Dan belinya Ternyata udah mahal ya Sol out 70 juta lebih 70 juta Terus Kejualnya 90 Untung 20 Lumayan Racuan Udah dapet prestasi Udah dapet amplop juga Memang Bang Albert Namanya keringnya sama Gak Gak Dibeli Sama Orang Palembang Tapi katanya tinggal Di Tangerang Dinasnya di Tangerang Gue gak mau Berlanjut Untuk Siapa yang belinya Takut salah Karena disini Komandan ya Takutnya salah Nanti Berita hoax lagi Yang pastinya Kalian bisa lihat Screenshot-screenshot Yang ada di samping ini Dan Dijual Katanya karena Harganya cocok Kayak asabil Cocok lah Lumayan 90 juta Wah Cuan Dan ini Bener-bener fakta ya Dari Mas Albert Ini memberikan Screenshotnya Kemarin juga Kacar Masa Pajibigunya juga Memberikan video-video Tanya Wah luar biasa Tapi kok A bisa sampai harga situ Ya karena Tensinya itu Lagi naik Gitu loh Jadi harga itu Tidak bisa kalian Roba-roba Kalau orang seneng Mau bilang apa Gak mungkin Gak percaya Eh kalau gak punya duit Kita gak bisa komen Ya Malu Kalau yang transfer Dijual Karena harganya cocok Dijual Tapi belum Dapat penggantinya Berarti Bang Albert Nyari lagi ya Buat kalian Yang punya kacar-kacar Bagus Silahkan ya Ganteng bareng Sama Bang Albert Ya siapa tau Dipantau Cocok Harga Deal Kita akan Ngelihat Nge-reaction Langsung Videonya Kita akan Lihat Gue tadi Sedikit download Sambil nungguin download Dan Boleh tau nih Bang Sani nih Ini take overnya Dilepasnya berapa Kalau boleh tau Kalau soal itu Saya Gak tau Oh ini ada Ada ini ya Ada kutipan sedikit Tentang Ininya Oh ini Bang Albert Dia ada cerita mungkin Ada Ini dia Mau via kicau Oficial Kayak gue dulu ya SS Gimana tadi pernah bilangnya Sinyo Bekasi Oh namanya Sinyo Gue gak tau malah Gue taunya Facebooknya doang Sebelumnya SS Agak-agak sedikit Menurut gue Agak sedikit Gak mangap-mangat Dia tadi nih Ini Tadi Mangap-mangat Dia tadi Posisinya Gimana menurut lu Mending yang Tanya sebelumnya Sebelum PO Oh atau sesudah tewa Sesudah nih Soalnya Sesudah tewa ini Makin hot nih Makin hot Gak ada juara empat lagi Gak ada juara empat lagi Oke kita Oh angka 70 lebih Gue cepetin aja ya Karena gue pengen melihat Aksi burungnya Ya Pembicaraannya Mungkin bisa Kalian tonton Langsung di channelnya Mafia Kicau Oficial Ya Oke Di surga Oh Mainnya doyong-doyong ya Pakai sakar warna biru Kita lihat Di sini Yang gue lihat lagi Tangkeringan 2 Cuma yang bawahnya Agak dikasih stopper Jadi agak sedikit naik Tangkeringannya Ini asem gitu Anci Pak Biasa Dia siapa gak licin ya Oh burung ini Main roll Gaya bungkuk Gaya bungkuk itu Biasanya Main nyosor-nyosor Wah ekornya Biasanya kan gini-gini ya Ini ekornya gini terus Rolnya panjang-panjang Gila ini burung Terdengar Juri baru memasuki lapangan Dan penilaian baru dimulai Biasanya burung-burung isian itu Membuat lawan Apakah gak kuat Dia bagus Oh burung ini Main rapih ya Kayak kotak gitu ya Dari kanan Ya ke kiri Nih lihat ini Ya Kita akan lihat Dari kanan Nah Kekiri Turun ke bawah Ke kanan lagi Mas ini Dia menguasai Empat menjuru Jadi kalau misalnya Agak di zoom out Ini kelihatan banget Dia melawan Ataupun Bener Rolnya gila loh Dia lo itapun Masih Masih Rolnya tuh Masih nyamut Wow Nafasnya pajak Sering lumbar Kayaknya nih Jangkriknya 12 Walaupun terlihat Angin bergoyang-goyang Tapi Bener-bener Ini burung Yang notabene-nya Tipikalnya Dia Main Menyerang Semua ini Oh Oh Ini burung Petarung Dia gak fokus Di satu Tapi melawan Semuanya Bagus loh Terus Terus Gue baru ngeluh Ini ada burung Bagus loh Aduh Sayang banget ya Sayang Mas Obed Ini tuh harusnya jadi Karena show-nya bagus Iya kan Main rollnya tuh Panjang-panjang Ataupun nafasnya Panjang-panjang Punya Punya karakter Ini burung Santai Tapi pasti Gitu loh Terlanjutkan lagi Oke Di A E Pian Wow Kakak Kakak Ntar lu Ini kayak Kayak walang 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 Krak 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 Gitu loh Wow Gue reply sedikit ya Gue reply sedikit ya Anjir ngeri banget ini tadi Oke Kita reply ya Dari agak jauhan dikit Wow Kalau dulu angin surga Dia cililingan sama kenarinya Kenarinya Mungkin Kalau ini kayak besetannya itu Nah Itu dia Itu lagi Ini kalau teman-teman dari jauh Mungkin gak terlalu kelihatan Kalau dari kamera ini jelas banget Lui Wow Dan gak salah pilih Ini burung ngeri Ini kalau Burung gak kuat mental Pas dihadap Kena mental Kena mental ini Bener deh Kena mental Kalau misalnya dia pas jejer Ketembak Bagus Prediksi gue Ya 75% atau 80% Bagus Kayak banget lu Sorry gue Pause dulu Ini Kalau gue gak Gak salah Prediksi ya Ini kalau Dilihat dari video itu Agak Boleh dibilang Sangkar 1 Dengan sangkar 1 Lanya lagi Ini agak kelihatan deket Maka Kurang lebih ini Ngesuk di jarak Kurang lebih Antara 10 Sampai 20 meter Kurang lebihnya Paling deket-deket tuh ya 7 lah Karena kan Bosenya di tengah Dan kelihatan banget Ini agak di Agak deket Cuma volumenya Kasar banget Lanjut lagi ya Dia main Halunan awalnya Itu santan Ratek banget Akhirnya tuh Dia selalu buang Nah kan Wow Oke penilaian awal Burung mengerikan Ini video Total durasnya 4 menit 4 menit Eh 14 menit 22 detik Kita tebak Langsung ke Pertengahan ya Main masih sama Main buku Ini rapi banget loh Mainnya loh Mainnya tuh ngetak loh Gak sebut titik ya Dia ya Volume Kedengeran banget Apalagi juri Itu isiannya Ini kalau guri Di bawahnya Yang notabene Cuma kurang lebih 3 meter Sampai ya 2,5 meter lah Dari jarak Kondisi burung Ini bakal Sejujurnya Berat banget loh Jelas banget loh Ini juga surga Abis tersinyom Bekasi Berikan sekali burung Di penilaian tengah Dia masih konsisten Kita pengen melihat Di akhir ya Mudah-mudahan Gak ada bumper Ponca Wow Ngeri burung Oh udah deh Gak sanggup gue Ngeri banget ya Ini pas perform ini Gue ngeri banget ya Cuma Wow 100 juta loh Itungannya murah Kalau menurut gue Kalau dari sisi kualitas ya Dibandingkan dengan mungkin Yang lain-lainnya Kalau performnya Kayak gini terus Mengerikan ya Kacar senja surga Rebut runner up Di lomba nasional Oh Mister Obed Kencana Sinyo Oh kelas Juara-juara Pak Pak Kompol Oh Kompol Bagus Oh Wow Wow Speechless Gue ngeliat Ngeliat burungnya ya Mudah-mudahan Ini di tangan yang Benar Biar melawan Kacar-kacar mewah Karena kalau misalnya Cuma Satu burung yang bagus Ada burung-burung yang lain Pertarungan itu jadi sengit Jadi benar-benar mengadu kualitas Tinggal Adu di Mungkin di Irama Ataupun speednya Ataupun durasi kerjanya Karena kacar itu Setau gue ya Kalau misalnya dia itu Jedanya Ataupun speednya Masih seding patah-patah Itu suka jadi dilema Burungnya patah-patah Gini Itu pasti dialami Sama pemain kacar Tapi gak jadi masalah sih Kalau bagi gue sih Di Irama Ya Mungkin kalau isiannya lebih bagus Terus Panjang-panjang sih Ngeri juga Kalau ini rapat banget tadi ya Gue harus mau disikan kacar Kayak gimana aja Kalau kayak gini ya Aduh Ini seru banget Kalau misalnya Tempur sama burung-burung Mewah lainnya Gitu Gue harus nonton Gue harus nonton Gue udah nonton Berarti gue harus dateng ya Kabarin kalian Kalau misalnya Levan kacar Ini Sejak surga turun dimana Gue mau Pasang GoPro deh Kayaknya nih Kalian cari aja deh Di channel youtube Ini banyak banget Aduh Cuman gue gak tau Gak kenal sama pemiliknya Kalau kenal sih enak gitu ya Bang besok mau kemana bang Bang besok mau kemana bang Kan kita enak janjiannya gitu ya Ini mudah-mudahan nanti Dikenalin sama bang Thank you buat temen-temen Yang pastinya Senja surga Viewernya juga banyak-banyak Banyak loh penontonnya Ngomong-ngomong apa nih bang Bingung gini Kacar bagus-bagus sekarang ya Maternya gila-gila loh Ini walang kreknya itu loh Bikin burung tuh Usahawan loh Kenal mental bisa-bisa nih Yang pastinya Senja surga ya Dengan takeover hampir 100 juta Terus nominal tepatnya 90 juta Keren banget ya Dan bagus Pak Kompol Kabarin gue ya Thank you udah pada ngeliat Video reaction dari transaksi kacar Senja surga dari Mr. Albert Mr. Albert Lu pemain apa bakul ya Kalau disebut pemain Dia beli burung-burung mahal Dijual lagi tapi Bukan pemain dong Bakul Disebut bakul Tapi dia pemain Ya pasti itulah Deskripsikan kalian sendiri Mudah-mudahan Bang Albert menemukan lagi Kacar-kacar yang bagusnya Kita akan mereaction Burung-burung yang lainnya Mungkin kacar yang mana Silahkan kalian komen Di kolom komentar Ataupun di Instagram Ataupun di sosial media gue Silahkan Tapi harus izin ke dua belah pihak Thank you kepada para wajih See you next time See you bye-bye